Hai guys, kalian tau gak sih kalau Apple baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan setelah meluncurkan pembaruan sistem operasi atau kita kenal dengan iOS 16 pada beberapa waktu lalu? Meski didukung dengan fitur yang lebih canggih lagi, cara ini dinilai belum berhasil membuat pengguna Android beralih ke iOS. Alih-alih mengapresiasi inovasi Apple, kebanyakan pengguna justru melemehkan fitur baru dari iOS ini yang dinilai menciplak Android. Hal tersebut diketahui dari cicat pendapat yang dilakukan situs Android Central kepada pembaca. Mereka mempertanyakan apakah iOS 16 akan membuat pengguna Android beralih ke iPhone. Dari cicat pendapat tersebut disimulkan bahwa update iOS 16 ini belum mampu meyakinkan mayoritas pengguna Android yang terlibat sebagai respondent untuk pindah ke iPhone. Dari total jumlah 13.893 respondent, sebanyak 63 persen diantaranya mengatakan akan tetap memakai Android. Sementara 24 persen lainnya mengatakan mereka tertarik untuk mengetahui fitur yang ada di iOS 16. Dan 13 persen lainnya merupakan pengguna iPhone. Berdasarkan hasil tersebut, Apple dinilai gagal meyakinkan pengguna Android untuk pindah ke iPhone. Beberapa pengguna menilai fitur yang ditawarkan oleh iOS 16 ini menjiplak Android. Seperti fitur modifikasi lock screen iOS 16 yang sudah ada di Xiaomi. Untuk diketahui, iOS 16 versi beta saat ini sudah bisa dicoba oleh para developer. Sedangkan untuk publik pada Juli 2022 mendatang. Nantinya, pengguna iPhone juga bisa mendaftar dalam beta software program Apple supaya bisa menjajal iOS 16 versi publik beta yang melujur pada Juli mendatang. Perlu dicatat, pembaruan iOS 16 ini hanya bisa dipasang di perangkat iPhone yang sudah terinstall iOS 15 ya guys. Nah demikian informasi kali ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribune Shopping. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!